Hai, kembali lagi di channel Klasikus Mlek Film. Channel yang membahas alur cerita film-film berbobot dan berkualitas. Kali ini saya akan membahas film klasik buatan dalam negeri, berjudul Cinta Pertama. Cinta Pertama adalah salah satu film romans terbaik dan tersukses pada masanya. Film ini berhasil menggondol film terbaik pada FFI 1974, dan film ini juga dianugerahi sutradara terbaik untuk Teguh Karya, dan artis terbaik untuk Christine Hakim, yang juga merupakan film pertamanya. Teguh Karya maestro film drama Indonesia, sering berkolaborasi dengan Christine Hakim, sekiranya ada lima film Christine Hakim bermain di film Pak Teguh. Di film Cinta Pertama ini, Teguh Karya juga memasang aktor andalannya, Selamet Raharjo sebagai pemeran utama. Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali oleh kehadiran seorang pria tampan, di sebuah stasiun. Dia berpisah dengan dua orang tua yang mengantarkannya, dan kemudian masuk ke dalam kereta. Ketika dia hendak duduk di kursi kereta, seorang gadis cantik melihatnya dan kelihatan tertarik padanya. Si pria itu duduk dan keduanya saling memperhatikan. Si pria itu ternyata menggambar wajah si gadis cantik. Dia dan temannya mengetahui hal itu, dan tertawa-tawa. Ketika mereka akan berpisah di stasiun, teman si gadis meminta lukisan yang digambar tadi, dan juga meminta bunga si pria. Aduh, pikir si gadis cantik, malu dengan kelakuan temannya itu, tapi dalam hati dia mau juga sih. Dan akhirnya, si pria pun pergi. Kalau sudah jodoh, pasti tak akan lari. Ternyata si pria yang bernama Bastian, bekerja sebagai arsitek di kantor ayah si gadis cantik itu. Ketika Bastian datang ke rumah gadis itu, untuk mengantarkan rancangan pabrik yang diminta si ayah, Bastian dan gadis itu saling bertemu dan tersenyum malu. Keduanya makin akrab ketika ayah gadis itu menyuruhnya berkenalan dengan Bastian. Nama gadis itu adalah Ade, anak satu-satunya di keluarganya. Bastian pun memperkenalkan dirinya, Bastian berkata, bahwa dia akan melanjutkan kuliah kalau ada uang, dan sekarang dia masih tinggal di tempat orang. Benih-benih cinta mulai bersemayam setelah perkenalan itu, ketika Ade bertanya kepada Bastian, apakah dia sudah menikah, tiba-tiba saja ayah Ade memanggilnya dan pertanyaan itu tak terjawab. Ini membuat Ade semakin penasaran pada Bastian. Suatu ketika, Ade dan dua sahabat karibnya, Irma dan Herman, sedang nongkrong di jalanan. Tiba-tiba saja mobil ayah Ade lewat, dan Ade dengan serta merta sembunyi di belakang, takut ketahuan ayahnya lagi nongkrong siang-siang. Tak dinyana, selang beberapa menit, Bastian yang selalu dibicarakan Ade, datang ke arah mereka. Seketika Irma mengajak pacarnya Herman, untuk lekas pergi, agar Bastian dan Ade bisa PDKT berdua. Bastian pun menghampiri Ade, dan mereka berjalan bersama. Bastian kemudian mengajak Ade bermain komedi putar, Ade menolak, tapi mau juga pada akhirnya. Dan mereka pun dengan senang bermain di situ. Ketika saling memandang, timbul rasa cinta yang bergejolak di antara mereka. Romansa mereka berlanjut, tatkala mereka pergi ke acara piknik, bersama teman-teman kuliah Ade. Di scene ini mereka berkasih-kasihan, sambil menikmati keindahan alam, seraya didiringi lagu cinta yang merdu. Ade menceritakan hubungannya dengan Bastian pada ibunya. Tampaknya si ibu setuju-setuju saja, dengan hubungan mereka. Walaupun dia sudah punya calon yang pas untuk anaknya itu. Bastian membelikan baju yang mahal untuk ibu Ade ketika dia menemuinya pertama kali. Si ibu bersimpati kepadanya dan mengajak Bastian, untuk makan malam di rumahnya. Suatu ketika teman Ade yang juga akrab dengan Bastian, Herman, datang ke rumah Bastian. Dia rupanya, sedang berada dalam dilema, pacarnya Irma hamil. Dan dia mesti bertanggung jawab menikahinya. Dia meminta Bastian untuk membolehkan mereka, untuk tinggal di rumah Bastian yang sempit, sebelum mereka punya rumah sendiri. Herman malu untuk meminta uang pada orang tuanya di kampung, Bastian yang baik kemudian mengizinkan mereka. Suatu hari kebaikan Bastian ini akan dibayar mahal oleh Herman. Mau tahu apa itu? Simak terus ceritanya. Dilema terbesar dalam hubungan Ade dan Bastian muncul. Suatu hari, seorang bapak datang menemui ayah Ade. Bapak itu mencari Bastian ke rumah Ade karena pernah melihatnya ada di situ. Di rumah itu, si bapak bercerita alasan ia mencari Bastian. Ternyata ia sebenarnya adalah bekas mertua Bastian. Ia memberitahu rahasia besar yang akan merubah pandangan ayah Ade selamanya kepada Bastian. Bastian adalah seorang mantan napi. Ia didakwa membunuh istrinya sendiri, yang merupakan anak dari bapak itu. Dan Bastian telah menjalani hukuman penjara atas perbuatannya tersebut. Si bapak tidak bermaksud menjelekan nama Bastian. Dia hanya ingin menemui Bastian semenjak dia dibebaskan dari penjara. Bapak Ade pun mengkonfrontasi Bastian, menanyakan kebenaran berita itu, dan Bastian membenarkannya. Bapak Ade sebenarnya menyukai Bastian, namun dia merasa bahwa namanya akan tercoreng jikalau anak perempuan satu-satunya menikah dengan seorang mantan napi. Maka dari itu, dia pun meminta Bastian untuk meninggalkan anaknya, dan dia memberikan sejumlah uang kepada Bastian sebagai tanda maaf. Bastian tersinggung dan marah, tak mau menerimanya lalu pergi dengan kecewa. Ade yang mengetahui hal itu, menangis, tak mempercayai apa yang dikatakan orang tuanya. Dia berpikir bahwa Bastian akan mengatakan semua tentang dirinya, tak ada hal yang ditutup-tutupi, karena dia adalah orang yang jujur dan baik di mata Ade. Bapak Ade menjelaskan dan meyakinkannya, bahwa itu adalah berita yang benar. Ade pun lari mencari Bastian dengan terisak, sesampai di rumah Bastian, dia tak menemukannya. Ternyata Bastian telah pergi dan meninggalkan sepucuk surat untuk Ade. Isi suratnya menyebutkan, Bastian meminta maaf atas kebenaran fakta buruk itu, dan tidak jujur pada Ade. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dia yakin, Ade akan mengerti persoalan yang sebenarnya kelak, dan meminta Ade untuk melupakah Bastian, selama lamanya. Ade pingsan setelah membaca surat itu, tak lama kemudian, orang tuanya datang ke rumah Bastian dan membawa Ade pulang. Suatu ketika, Johnny, anak sahabat dan rekan bapak Ade yang dulu sering dijodohkan pada Ade, datang dari Jerman. Ibu Ade pun semakin menggebu-gebu menjodohkan mereka kembali, selepas kepergian Bastian. Johnny pun bertemu Ade di rumahnya dan tampaknya dia punya perasaan pada Ade. Ade tetap tak bisa melupakan cinta pertamanya, walaupun kedua orang tuanya menyuruhnya untuk melupakannya dan berencana menikahkan Ade dengan Johnny. Suatu ketika, Johnny berkunjung ke rumah Ade untuk memberikannya burung kakak tua. Ketika burung itu lepas, mereka berdua berusaha menangkapnya kembali, Johnny hilang kendali dan berusaha mencium Ade di lantai. Ade melepaskan diri dan tidak suka akan perbuatan tidak sopan tersebut. Di sini terlihat akan tabiat buruk Johnny sebenarnya. Ade memberitahu hal ini kepada kedua orang tuanya dan juga orang tua Johnny. Orang tua Johnny menganggap hal itu adalah hal biasa, namanya juga anak muda, katanya. Lalu dia berkata bahwa semua hartanya akan jatuh ke tangan Johnny kelak, jadi Ade tak usah ragu dengan Johnny. Ayah Johnny lalu meminta Ade untuk menikahi anaknya, supaya mereka bisa sah sebagai suami istri. Johnny memberikan Ade cincin, namun Ade lari, tak mau dengan perjodohan itu. Ade menangis terseduh-seduh, tidak mau menikah dengan Johnny karena masih mencintai Bastian. Sampai sekarang, Bastian tak pernah memberinya kabar apapun dan menutupi keberadaannya. Hanya Herman saja yang tahu, namun Herman juga dilarang memberitahu tempat Bastian berada. Ibunya kemudian membujo Ade untuk melupakan Bastian, karena toh, Bastian tidak mau kembali bertemu dengan Ade, artinya Bastian tidak sungguh-sungguh mencintai Ade. Bastian yang tinggal bersama orang tua angkatnya, kini bekerja mengurus bisnis bunga milik orang tuanya. Dan suatu ketika, tak sengaja, ia bertemu lagi dengan Ade di toko bunga, tatkala Ade membeli bunga dan Bastian memasok bunganya untuk dijual di toko itu. Mereka tampak bahagia bertemu kembali. Bastian rupanya tahu bahwa Ade akan segera menikah dengan pria lain dan ia merelakannya. Ketika ia bertanya siapa calon suami Ade, Ade menunjuk Johnny yang sedang berada di samping mobilnya. Seketika Bastian kaget, dan dengan serta merta ia pergi dari tempat itu. Ada apakah gerangan? Bastian pun bercerita kepada Herman dan Irma, sebuah rahasia besar tentang masa lalunya. Sebenarnya Johnny adalah sahabat Bastian. Ketika Bastian menikah dengan istri pertamanya, Johnny juga merayakan peristiwa bahagia itu. Mereka juga sering pergi bersama kemana-mana. Suatu ketika, Bastian sekiranya akan pergi untuk mengikuti kegiatan praktek kuliah, selama tiga minggu. Ketika akan berangkat naik bas, Bastian ketinggalan sebuah barang penting, dan pulang ke rumah untuk mengambilnya. Ketika dia sampai di rumah, Bastian mendengar suara jeritan istrinya. Terperanjat Bastian mengetahui istrinya sedang dilecehkan oleh sahabatnya sendiri, Johnny. Dia berusaha membuka pintu dan menolong istrinya. Tatkala Bastian membuka pintu dan akan menghajar Johnny, tak sengaja dalam pergungulan itu, Bastian menembakkan pistol yang dia pegang dan ternyata tembakan itu mengenai istrinya sendiri. Sungguh naas. Bastian tak rela kekasih hatinya Ade, menikah dengan pria yang menyebabkan mantan istrinya meninggal, dan membuatnya di penjara. Ia pun meminta sahabatnya Herman, untuk mengantarkan surat kepada Ade, meminta Ade menerima masa lalunya, dan mau menikah dengan Bastian secara sah, sebelum semuanya terlambat. Ade pun melarikan diri bersama Herman dan Irma, menuju ke rumah orang tua angkat Bastian. Orang tua Ade melihat surat Bastian, dan mengetahui Ade telah minggat. Mereka marah bukan kepalang, pesta perkawinan akan segera dilaksanakan, namun anaknya malah pergi. Bapak Ade kemudian menelpon Johnny untuk segera datang, di dalam surat itu nama Johnny disebut. Johnny kaget bukan kepalang ketika nama Bastian disebut sebagai pria yang membawa lari Ade. Johnny pun datang ke rumah Ade untuk mengkonfirmasi berita tersebut, dia marah buka kepalang bahwa hal itu benar adanya. Dengan emosi dia pergi ke rumah Bastian, dan dia tahu letak rumahnya. Johnny ke rumah temannya untuk mengambil pistol. Si teman menolak memberikan pistol itu, tapi Johnny memaksanya. Dengan buru-buru, Johnny pergi setelah mengambil paksa pistol tersebut, dan temannya itu pun mengikutinya, dia takut akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Teman Johnny yang bernama Alex, terus mengejar Johnny, yang menuju ke arah tempat Bastian dan Ade berada. Ketika dia telah sampai di kediaman Bastian, Johnny berteriak-teriak memanggil Bastian, dan Alex berusaha menghentikan tindakan nekat temannya itu, dan mereka juga sempat berkelahi, namun Johnny tetap bersikuku ingin menghabisi Bastian. Johnny mengamuk dan melempar-lempar rumah Bastian, di dalam rumah mereka panik, dan Bastian mengambil senjata untuk menghadapi Johnny di luar, namun mereka mencegahnya. Herman berinisiatif menghadapi Johnny di luar, namun istrinya berteriak jangan keluar, ia tidak mengindahkan istrinya, dia pun keluar dan... Bastian murka, dan lantas menyerang Johnny yang telah menembak Herman. Bastian dan Johnny pun berkelahi. Ketika mereka berkelahi, pistol yang ada di tangan Johnny terlempar jatuh di dekat Herman, dan ia mengambilnya. Ketika mereka terus berkelahi, Herman membidik pistol itu ke arah Johnny, dan tatkala Johnny berdiri, Herman menembakkan pistol itu dan Johnny pun tertembak dan tewas. Bastian pun menghampiri Herman yang telah tiada, dan tak berapa lama istri Herman, Irma, keluar dari rumah dan histeris melihat suaminya telah meninggal, kau tidak bersalah, ucapnya. Rupanya ini adalah bayaran mahal atas hutang budi Herman kepada Bastian, sungguh tragis. Orang tua Johnny dan Ade datang ke TKP, dan Bastian marah kepada ayah Johnny, menyebutnya pembunuh, dan menyuruhnya membawa pulang jasad anaknya. Ade berlari menemui ayah dan ibunya, orang tuanya senang Ade tidak apa-apa, Ade mengatakan bahwa dia telah menikah dengan Bastian. Orang tuanya setuju saja, dan turut bahagia mendengarnya. Ade pun berlari mencari Bastian yang kalut, mereka bertemu, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!